Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang benernya pagi tadi dan sore nanti saya memberi makan ikan dan saya coba memberi makan ikan pada siang hari ini karena ada beberapa pertanyaan dari teman kita subscriber saya Mas Ripki Saputra atau Mas Kiki yang bertanya untuk mengenai ikan apa saja yang saya pelihara di kolom saya ini disini saya pelihara ikan gabus jumlahnya 30 ekor tapi saya tidak tahu lagi jumlahnya sekarang berapa tidak pernah saya cek karena kemarin sudah ada yang melompat di sana di kolom ikan nila dan ada juga yang melompat masuk ke kolom ikan hias ini rumpannya atau makannya ikan-ikan kecil yang saya potong-potong untuk pekarangan rumah saya ini sempit sekali ya kalau saya bilang sempit sekali tapi saya usahakan untuk bisa memelihara berbagai jenis ikan memang siang hari kurang agresif ini ikan-ikannya mungkin karena kebiasaan saya memberi makan ikan pada pagi dan sore hari menjelang maghribnya kemudian di sini ikan leleh nah ini masih pilih ikan leleh dia jumlahnya setiap bab atau ember besar ini jumlahnya kurang lebih 10 ekor 10 ekor 10 ekor ini cara ada pemeliharaan leleh di dalam ember atau singkat dengan leleh damber sini ada lima ember satu dua tiga empat lima diatasnya saya tanam tanaman kangkung kangkung biji di videonya sudah ada dan barusan barusan saja ini saya panen kemarin kangkung gambernya kemudian di sini ada juga ini nah ini bisa gunakan sistem aquaponik dibawahnya ikan leleh untuk mengambil nutrisi dari air ikan leleh ini dan di sini ikan hias ikan moli ikan gafi pelati di sini dan di sini saya pelihara ikan toman anak ikan toman baru seukuran ini jempol ini jumlahnya sekitar 25 ekor ini makannya ikan-ikan kecil dan cacing dan kita lanjut lagi ikan gafi ikan moli kemarin sudah saya videokan oke lanjut lagi sama dan di sini ikan nila ikan ikan betok kemudian ikan sepat dan sudah ada beberapa ekor ikan gabus yang melompat dari kolam sebelah sana ini sudah sudah tidak tidak steril lagi depan nanti akan saya bersihkan dan gabusnya akan saya ambil dan saya pisahkan kembali ini ada yang mati nih ya beginilah pekarangan rumah saya yang sempit tetapi saya masih bisa memelihara berbagai jenis ikan dan tanaman-tanaman lain tanaman hias serta sayur-sayuran tapi saya akan memelihara berbagai jenis ikan dan saya akan memelihara berbagai jenis ikan dan tanaman Sampai disini dulu Terima kasih atas pertanyaan dari mas Riftis Nanti kita sambung lagi Video-video saya berikutnya Terima kasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaan dari mas Riftis